Oke kita lanjut, sekarang sudah dapat kunci ring 12, kita buka kolinya, kita kuras selamat menikmati Bautnya 12, jangan lupa siapkan wadah buat oli bekasnya, jadi oli kardan itu walaupun sudah lama dia tetep relatif bening ya, nggak kayak oli mesin, kalau oli mesin kan biasanya hitam, kalau ini dia tetep bening ini nanti oli bekasnya bisa kita gunain buat campuran penghitam plastik bodi kasar ini kita tunggu dulu biar sampai habis nanti kita ganti pakai oli ukuran 150 ml, 150 ml olinya kita pakai sama dengan oli mesin dari Fastron Eco Green yang saya 5W30, biasanya sih direkomendasikan kalau untuk oli gearbox itu yang lebih kental sayanya biasanya 60, 70, atau 80, atau bahkan ada yang sampai 90, kalau motul itu kalau nggak salah 80 per 90 sayanya jadi dia lebih kental, ini kenapa Bang Incal berani tetep pakai saya yang encer, karena di oli gardan ini nanti selain diisi Fastron Eco Green 150 kita tambahin 10 ml itu dari GTX 3000 tadinya kan ini totalnya ada 40 ml, 40 ml itu separuhnya, 20 ml itu masuk ke mesin, yang 10 ml kita masukkan ke gardan jadi nanti dijamin pelumasan gearboxnya jauh lebih bagus, jadi relatif aman sejauh ini kemarin ganti olinya bareng sama mesin, jadi di kilometer sudah di 13 ribuan lebih gitu oke sambil kita tunggu teman-teman ya, nanti kita lanjut setelah olinya benar-benar habis oke si teman-teman beberapa dan di sini 197可an especialmente diam untuk disiastnad kemudian kita selesai dapat disiastungan terjumat Enjurut